Jangan lupa nonton terus Terciduk kapalan smartwatch Rizky dan Lesti benarkah ada cinta Di balik pertemuan Rizky Bila dengan Lesti Kejora Berkat program tayangan di salah satu stasiun televisi tersebut Banyak yang kemudian menjedokan Rizky Bila dengan Lesti Kejora Keduanya dianggap memiliki kesamaan karena baru saja ditinggal menikah pasangan satu sama lain Rizky baru saja ditinggal menikah di Dahau Sementara Lesti Kejora baru saja ditinggal menikah Rizky di Akademi Sebenarnya kalau itu jujur pertama kali kita ketemu dan memang di briefingnya begitu Kata Rizky Bila Walaupun pertemuan mereka merupakan arahan dari stasiun televisi Tetapi Rizky tak mau menentu kemungkinan akan nasib pukuan mereka ke depannya Cuma ya untuk ke depannya kita enggak tahulah ya Sejauh ini kan kita memang temenan doang Ujahnya Yang menarik adalah baru-baru ini di endorse jam tangan Rizky Bila malah menuliskan kata-kata yang memancingnya tertambah penasaran Apalagi dalam unggahannya tersebut Bila menuliskan kata-kata yang membuat semakin penasaran Dengan foto dua tangan yang memakai smartwatch Dia menuliskan thank you smartwatchnya That way lagi diskon 70% Dan coba kalian cek deh Tak hanya ibu Rizky Bila rupanya menyertai unggahan itu dengan caption yang menyedot Banyak perhatian nether Lucu juga nih Bisa couple sama Lesti kata Rizky Bila Sontak saja unggahan Bila ini mendapatkan banyak respon Ada nether yang garcep dengan menandai Instagram Lesti Kejoram Merespon unggahan Bila ini dengan caption Aduh otw viral disertai emoji pandangan penuh cinta Ya ha 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 Dengan menandai beberapa akun Instagram Southie yang lainnya lagi Unggahan tersebut rupanya dihapus oleh Rizky Bila Namun keburu diskensut oleh para nether Hingga dipertanyakan begini Gak sengaja lihat malah dihapus nih kakaknya diganti Deh malu-malu apa gimana Disertai emoji tertawa Benar saja unggahan tersebut telah diganti oleh Rizky Bila Tak berhenti disitu saja Rizky Bila pun memberikan penjelasan Atas unggahannya tersebut Walau udah dihapus namun udah diskensut Maka sempat keburu diskensut Rizky pun membalas dengan mengatakan Bahwa itu tangan orang lain Itu tangan orang lain Kan fokusnya pada tulisan bang Paham kok bang itu tangan orang lain Kata fan Lesti Bila Tak berhenti disitu Bila pun membalas Dengan mengatakan gak semua orang Paham kayak kamu Namun ternyata Rizky Bila masih merasakan Adanya ganjalan di hati Hingga menuliskan sebuah kata Dalam instastory instagramnya Yang tadi itu materi dari klien Saya gak cek dulu sebelum up Mohon maaf sebelumnya di bawahnya Rizky pun menyematkan kata-kata Lagian tangan gue banyak uratnya Biasa ngangkut beras Dan nyangkat beban hidup Tulis Rizky Bila Lalu bagaimana Kira-kira menurut kalian guys Apakah benar benih-benih asmara Mulai tunggu di antara keduanya Atau hanya sebatas konten Dan Popularitas belaka Atau bagaimana lagi Menurut kalian guys Jangan lupa Kalian komentar di bawah Like Dan subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye